Jadi hari ini, gue bakal main ke Meta Senaga Hitam Dan gue disana pengen banget nostalgi dengan masa kecil gue, men Kayak gue main sesuatu yang Kids Damanao itu gak pernah mainin Pokoknya anak 90an, anak 2000an, yang awal-awal 2000an itu pasti ngerti mainan ini Tapi gak di episode kali ini, karena di episode kali ini gue cuma pengen bakar sinkong Iya bakar sinkong dan gue harus nyalain apinya pake kayu, pake plastik Dan itu bikin gue senang banget karena Satu, gue nyari sinkong sendiri Dua, gue nyalain api sendiri Tiga, gue makan sendiri Dan itu nostalgianya dapet banget Dan makannya jangan heran, kalau snapgram gue isinya, ke Meta Senaga Hitam terus Terus sekarang udah di update gak? Udah apa sepedanya? Oh, udah gak bisa Ternyata banyak Saya kira masih gadis Tapi ini dari dulu ini? Dari dulu masih kamu kecil Kak Belum Saya pas kecil belum gede lah Mbak Iya, kamu masih kecil Ambil aja tuh Enak kuat ini Usus, terbaik Bukan Pan Itu Apa? Sake gak usus Saya gak bawa Enggak bawa Enggak bawa Ini ya ceker Aduh enak kuat ini guys Ini Nangis Nangis Rp. 5 ribu Lu pake apa? Cekernya itu Cekernya itu Gak ada ceker Ya udah cek balungan aja Balungan Balung itu bahasa jawa gak? Balung itu bahasa jawa? Tulang Nantulang Mantep kali ini Nih Pakai sate Goceng aja banyak kuat Mbak Biar kenyang Ngabisin ini Nih Nih Lo dibayarin di Cong Lo KJP lagi Itu cair ya Cong Nih Iya Mbak Yang ada kulitnya Mbak kepalanya Yang banyak kulitnya Semua ada nih Iya iya maksudnya Kan ada yang ter.. Jangan dua-duanya Pak Eh pala Kasih tiga ini Nama tambah Nih Kok ditambahin Mbak Udah biarin Aduh banyak pati itu Mbak Nih Kasih Mbak ya Maaf tahan kiri Iya Ambilan Mbak Oh iya pake Mbak Oh iya lu juga mau Cong Wah Aduh Kasih Mbak ya Di sate waktu gue kecil cuy Dari gue SD Di sate itu gak bisa dimakan pake sumpitnya Karena Eh sumpit ini Apa namanya Cong Susukan Karena ini pake lidi Lidinya perjalanan Tapi Justru itu yang bikin enak Pake tangan Hmm Subhanallah Tapi Dari dulu emang Pedes banget cuy Rasanya gak bisa di request Gue dikasih pala tiga Semoga aja nanti Kemur gue bisa sampe ke pala tiga Kepala tiga bentar waduh Jangan sampe Kepala tiga doang Bisa liat kan Udah Sate Tontong Ini dia koceng Koceng Ini dia banyak buat nih Banyak buat koceng Banyak buat koceng Kenyang ya Ini buat parah gua gak tau ayam-ayam Mati apa enggak Maksudnya ya mati boleh Tapi di Indonesia ya Semakin kotor makanan itu Semakin enak Semakin kena tebu Motor Mobil Kenapa lu sih Makanan enak Makanan-makanan ini di dalam Kalau itu Yang baik Karena apa Banyak boraksnya Dan banyak juga debunya Itu kita rasa Indonesia punya Yang belakang Sapo Kayu dipikirin sampe pusing Mendingan makan Ini adalah orang-orang Yang tidak pernah merasakan Kejelekan Main game online Kan disini boceng semua cuy Enggak ada yang main HP Enggak ada yang main HP Enggak ada yang main HP Mereka tiap hari tuh kayak berantem Terus Tuh tuh Bahasa-bahasaan liat nih Nyamperin gua semua nih Nyamperin gua tuh Wah ayam gua nih Ini ayam gua nih Beruntung lah mereka yang bisa main sama temen-temennya tiap sore Tanpa ada elektronik apapun Mereka beruntung banget men Karena gua aja yang udah tua begini udah gede gini Gua suka banget main sama bojo-bojo kecil gini Karena emang dari kecil udah kebiasaan gini Jadi nostalgia gitu Beruntung banget mereka men Enggak ada elektronik apapun Mereka masih main bahasa-bahasaan berantem-beranteman liat nih Banyak dari kalian bilang Bang lu kenapa sih cuma nongkrong Pake kasur rong Kenapa gak kayak bikin bale gitu Sebenernya kita pengen bikin bale guys Di sana ada pokoknya Di sana ada bale Balenya punya dia nih Ini gak mau dia Dia gak mau nih Gatau kenapa Padahal barinya udah dirusakin anak-anak Tujuannya dirusakin sama anak-anak Tempat dudukannya Itu biar Balenya bisa dipindahin ke kasur ini Tapi gak boleh juga Gua juga bingung ini Kenapa nih com Gak tau Bukan gitu orang lu yang gak bolehin Tadinya gue pengen bikin kayak tembok gitu Jadi pake Batu Terus gue aneh tanah liat Bukan tanah liat Dan kayak tanah basah Terus gue plek 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 Gak bisa pake semen gitu Tadinya gue pengen bikin basecamp gitu Ala-ala Soalnya kenapa kalo hujan Kasur basah mulu men Paling kita balik gitu Kita balik doang gitu Tapi kalo lupa yaudah Basah Dan kalo mau nongkrong lagi Ngeringinnya lagi Kita harus bikin api umum Kita Panasin lagi Api-apian Dan Terus sebenernya repot juga Tapi sebenernya gak apa-apa sih Karena kita juga Di satu sisi kita Makan singkong juga Ada singkong Disini ada singkong Ada pisang Jadi Sembari Sembari nunggu buka sudah kering Kita makan gitu Gue suka banget men Kayak suasana kayak gini Daripada suasana mall Karena Gue kecil Emang kecil di jalan Emang gak bisa Gimana sih Kalo lu suka sesuatu Pasti lu Gimana ya betah dah Ngapain lu bos lu Wah Wah Caur juga Udah tau Udah weseh disitu Wah lu Tidak Menirukan yang baik lu Mampok Mampok Nih Mampok Bagi lu Lu belum sunat ya Belum Hari udah mulai malam Dan Gue tadinya pengen Bakar-bakar singkong Tapi sekarang kondisinya Agak grimis Nanti gue gak bisa bakar-bakar singkong Tapi gue pengen nunggu Ini karena baru jam Lapanan Gue pengen nunggu Kalo emang jam 10 Hujan gak berhenti Baru gue cabut Mungkin gue lanjutin besok Karena yang kayak gue bilang tadi Gue pengen bakar singkong Cuman hujan Tapi gue bakal tungguin Nanti gue pengen coba Nyalain kayunya dulu Karena disini pake kayu kan Jadi Plastik dulu Baru kayu Kemarin gue gak bisa bakar singkong Dan gue pengen bakar singkong lagi Karena rasanya enak banget Dan yang pertama gue coba Itu Cuman lima menitan Ya sepuluh menitan lah Tapi kurang empuk Dan yang terakhir itu gue coba Empat puluh lima menitan gitu Baru gue angkat Dan itu empuk banget men Itu enak banget Dan gue pengen lagi Sekarang gue ngatur kayunya dulu Biar bisa kebakar Karena disini serba primitif Gue sekarang pengen atas dulu Karena ini yang bekas kemarin Masih agak basah Tadi gerimis Barusan gerimis Tapi kalo kayu kayak gini Susah dibakarnya guys Karena Mereka tebel banget Jadi gue pengen nyari bambu Bambu kecil-kecil dulu Nanti singkongnya diambil juga sekalian Tapi Ini kita coba dulu Yang paling penting disini sih Biar semuanya nyala Plastik Paling penting Cuman ini basah Kita cari yang lebih basah Jadi kayak gini semua Udah siap Tinggal nyari plastik sama Bambu-bambu Karena bambu enak buat dibakarnya Nyarinya agak jauh Nyari bambu-bambu kecilnya Sorry banget kalo ini gelap Tapi ini bakalan terang sekarang Oke Jadi kalo nyari bambu-bambu kecil agak susah Makanya gue meretelin ini Dan ini ada yang punya Ada yang punya Jadi yang punya togar Kita perhatikan bambu-bambu yang begini nih Sebenernya ini bagus nih Oke Kita udah dapet ini bambu-bambu yang kecil yang Emang gue butuhin banget Sekarang nyari plastik ya guys Sebenernya tadi gue agak salah sorry Tapi yang tebelnya harus Nanti Harus nanti Jadi yang ini dulu Yang kecil-kecil dulu Gue tata dulu Terus gue cari plastik Baru gue bisa bakar bambunya Dan baru pasang yang tebel Karena itu lebih gampang Aduh jadi patah ini Gepotongnya juga Pasang ini Kalo lu anak alam pasti tau Gue bukan anak alam Jadi gue belajar aja di Youtube Gue belajar aja Gue balik ya Gue baktain tuh kalo balik sih Ya Gepot ya Ayo bang Baru gimana sih Ya gue ke susupan nih Aduh Susupan Susupan udah bodo banget Ketain dulu Nanti Dikit aja dulu baru lu kasih plastik Oke Apinya mau pengen nyala Dikit lagi Gak keliatan disini guys Tapi udah pengen nyala Oke Bambunya dibakar dulu nih Ada bola tadi gue bakar aja bola Kita tungguin Sampai terbakar Jadi udah mulai terbakar guys Api nanti kita nyari singkong ya Nah gue kemarin Aduh panas banget Kacau Kemarin kita singkongnya lebih lama Lebih empuk Ini pembuatan tutorial tutorial bakar singkong Iya di ibu kota ya Karena lu kalo punya kebun harus dimanfaatkan Iya betul Kita nanam kita yang panen sendiri Sekarang balok yang gede ditambah-tambahin Yang gede nih Karena yang bawah udah mulai Jadi kita nyarinya abunya dulu nih Kalo udah jadi arang Yang merah-merah dikipasin nanti nyala lagi Jadi aman kalo udah jadi abu Nah nanti kalo udah aman udah berbara semuanya nih Baru kita nyari singkongnya Karena kita ga dibakar Kita taronya di arang-arang yang nyala Singkongnya tuh Pas lu cabut langsung lu taro aja di arang-arang gitu Jadi di bawah arangnya yang masih nyala Itu gue gatau tekniknya namanya apa Gue kemarin nyoba-nyoba doang Kemarin gue nyoba pisang yang itu Yang disini pisang Tapi gabisa pisang mentah Rasanya tetep getah Tapi kalo singkong emang bisa dimakan Jadi gue kepikiran bakar singkong aja Sekarang kita nyari kayu dulu buat tambahan Tapi kayu balok ya bukan bambu Karena gue pengen jadiin itu Areng Karena kita butuh areng disini bukan butuh api Nih baru nih Kalo bambu jangan Bambu gabisa jadi areng Dikit arengnya Gue bawa api Gak ada yang bisa dibawa gue Udah ini aja cukup Ini juga nih lumayan nih Buat nganuin api nih Tapi gabisa Gue udah kayak kuli-kuli bambu Nah ini lumayan juga nih Dapet nih Bambu Biar kayak di kampung-kampung Di itiup Ya guys Jadi ini barang yang kita mau nih Jadi contohnya kayak gini nih Ini barang yang sangat bagus Kalo buat bakar-bakar Atau mau manggang-manggang Ini barangnya harus begini guys Nanti kita masukin ke dalam barangnya Nah itu benar Sekarang kita cari Singkong Ini guys nih singkongnya kita Langsung nyabut sendiri dari pohonnya Tuh Ini dia singkongnya Satu Udah Dua Ambil Cukup gak? Udah cukup ini aja Dua itu gede-gede buat itu Ya sebagai pohonnya gak mati Tanem lagi Kita tunggu lagi Kita tanem lagi guys Tanemnya gitu bang gak? Iya guys Iya Udah aman Kita liat singkongnya Wah gede-gede banget Udah Kita udah dapet singkongnya Dan sekarang kita masukin ke tempat yang tadi Kedalam barangnya yang sini nih Ini tuh bagus nih Singkong udah dapet dua gede-gede itu kayaknya cukup buat rame-rame Enak banget rasanya guys Pasti ini tanpa dikasih bumbu Kerempah-rempah yang lain ya Tapi ini singkong biasa aja Tapi enak Alami Tanpa pake bumbu Enak cuy tapi Empuk Nah singkongnya di dalam situ tuh guys Di dalam bara-bara situ tuh Ketimbun tuh Jadi kita nungguin aja Kurang lebih berapa menit cuy? Ya 15 menit 15 menit 15 menit 15 sampai 45 dah Kita bisa liat Ini cukup matang Biar matang biar empuk juga Guys ini waktunya kita ngakar Yang kita tunggu-tunggu dari tadi Singkong Ini udah setengah jam cuy Karena ini tebel banget pak Sampai kebakar tuh Mantap Oke langsung dipindahin aja Karena baterainya sudah lobet pemirsa Ini Udah ada sempitnya ya bang Udah ada sempitnya ya Udah ada sempitnya ya Dan ini Ini hasil panen pertama Itu masih terbakar Ini seni ini pak Ini seni Kita tunggu sampai dingin dulu guys Iya Iya Dipok-pokin dulu ya Biar tidur Oke kita bakal makan ubinya Ini yang terkecil tadi Ada yang gede Wih Sangat-sangat Oke Aduh Cung ini ada yang Talinya Cung Pusernya Cari tari Cung Panas Oh cari pusernya Kita bisa liat ya Baterain gue lobet Kalau mati Jangan mati kek Langsung aja makan Aku baru mati ya Wuh Ini masih bulbat guys Nampaknya umbinya keras bung Keras Keras atau tidak bung Lumayan keras ya bung Ternyata empuk Mungkin tadi yang lumayan Serang mateng Empuk pak Enggak Kita harus nyobain Singkong Olahan sendiri Rambut gue udah kayak Itu ya penyanyi korea ya Kim apa tuh Kim Chill Balas Wuh Mantap Satu pertandingan loh Wih Ngebul banget nih Empuk buat nih Mantap Parah Jadi walaupun agak gelap Ini ronde kedua Kita liat Parah Empuk Parah parah wah ini mantep banget lu kalau nyobain wah nagi, kacau, alik emang gila ini, tau gak jaur, jaur sekali ini parah keliatan banget kempuknya itu oke guys, makasih banyak udah nonton video ini singkong gak udah ini enak kuat men semoga sebanyak udah nonton video ini, nanti gue bakalan bikin video-video sama metosanaga hitam tentang nostalgia waktu kecil mainan kecil yang kayak gue bilang tadi, anak jaman now, jaman now gak bakalan tau mainan itu apa, ciao